Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100 ribu petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga 150 dolar untuk mengolah lahan seluas 5 hektare. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Menurut Haver International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200 persen dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88 persen. Organisasi Nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan 4,5 juta dolar untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. Selamat pada sebuah pengguna, sebuah penggunaan tren, kira untuk memasak penggunaan peranti bahawa mereka berdoa 3 ke 4 hari untuk memasak penggunaan dalam kawasan. Tetapi kalau kita lihat sebuah penggunaan di mekanisasi, sebuah penggunaan terlibat, menggunaan tepatan, 2 ke 3 hari dan mereka bisa ngasak penggunaan terhadapan dan itu melayangkan banyak waktu. Jadi kita lihat sedikit berbeda dari 3 hari ke 3 hari. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents, they are able to connect farmers with the tractors through hello tractor up, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Selamat menikmati! coh